hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku membuat makanan khas lampung yaitu segubal segubal ini selalu ada saat hari lebaran ya kalau di lampung segubal ini sangat unik cara membuatnya atau masaknya dan ini cocok banget makannya dicocol dengan rendang atau sambal godok ya mau tau gimana cara membuatnya dan bahannya apa saja yuk saksikan terus video aku ini sampai dengan selesai disini aku pakai 1 kg beras ketan putih yang sudah dicuci bersih dan tidak perlu direndam ya cukup dicuci bersih saja dan kita masukkan ke dalam kuali yang akan kita aron beras ketan putihnya tambahkan 1 sendok makan peres garam kemudian tuangkan 900 ml santan dari 1 butir kelapa ukuran besar selanjutnya kita masak menggunakan api sedang saja dan sesekali kita aduk masak sampai air santannya menyerap dan mengering air santannya sudah mengering atau menyerap seperti ini kita matikan api kompornya selanjutnya kita akan kukus kukusannya sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu kita kecilkan terlebih dahulu api kompornya dan kita masukkan beras ketan putih yang sudah kita aron tadi jika sudah masuk semua kita tutup-tutup kukusannya dan masak selama 30 menit setelah 15 menit atau di pertengahan kita masak jangan lupa nasi ketannya kita aduk terlebih dahulu seperti ini agar matangnya merata ya jika sudah diaduk kemudian tutup kembali tutup kukusannya setelah 30 menit nasi ketan putihnya sudah matang kita lihat seperti ini dan kita aduk terlebih dahulu ya untuk mencetaknya disini aku menggunakan 2 gelas plastik seperti ini kemudian dibasahi dengan air agar mudah untuk mengeluarkan nasi ketan putihnya dan juga disini aku menggunakan daun pisang yang sudah dibentuk bulat seperti ini ya ambil sedikit nasi ketan putihnya kira-kira kurang lebih 1 centong tapi kurang sedikit kemudian kita akan tekan menggunakan gelas plastik satunya sekuat mungkin ya kemudian kita ambil seperti ini kita ambil lagi lakukan sama hal kita tekan sekuatnya kemudian kita tarik seperti ini ya lakukan sampai dengan selesai ya selanjutnya kita akan bungkus menggunakan daun pisang sebelumnya daun pisangnya sudah digarang di atas kompor ya dan kita gunakan daun pisang yang memanjang dan melebar seperti ini tidak perlu kita potong kecil-kecil daun pisangnya kemudian kita susun beras yang nasi yang sudah kita bentuk tadi seperti ini aku isi sebanyak 5 keping nasi ketan putih yang sudah kita bentuk tadi seperti ini untuk banyak dikitnya sesuaikan lebar daun pisangnya kemudian kita gulung seperti ini karena terlalu panjang disini akan aku gunting kemudian untuk bagian bawahnya kita lipat dan kita berdirikan seperti ini kemudian kita rapikan bagian atasnya kita gunting sedikit agar mudah untuk melipatnya kemudian kita lipat seperti ini selanjutnya kita akan ikat menggunakan benang kasur atau teman-teman bisa juga menggunakan tali rabia kita ikat seperti ini kemudian kita putar seperti ini menghilang dan kita ikat lagi menghilang sampai 2 kali seperti ini kemudian kita balik kemudian kita silang lagi seperti ini setelah itu kita tarik ke bawah nah seperti ini lihat di video ya kemudian kita silang-silang seperti ini kita putar-putar sambil kita tarik sampai kenceng ya tak menalinya oh iya disini aku menggunakan benang kasurnya sepanjang 3 meter atau bisa juga lebih ya agar mudah untuk menali-nalinya dan lebih kencang jika sampai ujung bisa diikat mati sampai kencang agar tidak bubar ya talinya bisa lihat di video ya teman-teman di bagian ujungnya masih ada sisa benang kita gunting saja agar terlihat rapi nah seperti ini jika daunnya sedikit tipis pakai daunnya double seperti ini dan kita susun kembali seperti yang awal nah seperti ini ya lakukan sampai dengan selesai ya selamat menikmati 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 sudah masuk semua kemudian kita tutup dan kita masak menggunakan api sedang saja selama 1 jam selama masak jangan lupa untuk dilihat-lihat airnya takutnya nanti airnya mengering ya setelah 1 jam kita matikan api kompornya kemudian kita angkat dan kita tiriskan untuk meniriskan suku bel ini dengan cara didirikan ya agar airnya cepat turun nah seperti ini kita dinginkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin ini sudah dingin kita akan buka dengan cara digunting seperti ini dan seperti ini kita lihat ini sudah matang nah ini sudah siap untuk kita sajikan ini jangan lupa makannya pakai rendang seperti ini dan sekarang akan aku cicipi terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim rasanya enak banget teksturnya lembut dan juga pulen teman-teman wajib banget untuk dicobain ya ini sangat recommended banget dan anti gagal ya untuk resep aku ini semoga bermanfaat ya video aku ini terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati